Pemirsa pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi. Zumi Zola meminta maaf kepada publik. Sementara itu KPK mengaku akan terus mengembangkan penyelidikan. Pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka Gubernur Jambi. Zumi Zola meminta maaf kepada masyarakat Jambi. Dalam jumpa PES di rumah dinas Gubernur Jambi, Zumi juga menekankan dirinya masih Gubernur Jambi yang sah. Zumi Zola meminta maaf kepada proses hukum yang berlangsung, termasuk yang sedang dijalankan oleh KPK. Dan tentu saya menangkapkan dari Pemirsa Jalan Negeri, belum ada instruksi atau menonaktifkan jambatan saya. Bagaimana artinya, artinya adalah saya tetap berjigas sebagai seorang gubernur. Penetapan Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD, Provinsi Jambi tahun 2018 dilakukan setelah KPK menyelidiki intensif kasus ini dan telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya sebelumnya. Sebagai tersangka, tersangka JJ baik secara bersama-sama dengan HLM maupun sendiri duga menerima hadiah atau janji terkait pemerintah di Provinsi Jambi. Dan pemerintah lainnya dalam kelihatan sebagai gubernur, sebagai gubernur Jambi kembali tahun 2018 sampai tahun 2021. Cukupannya sekitar Rp6.000.000. Tidak hanya di Jambi, masih banyak daerah di Indonesia yang juga masuk ke radar KPK. KPK bahkan telah menetapkan 10 wilayah prioritas pencegahan agar kasus korupsi tidak terulang. Saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pun pimpinan KPK menyebutkan ada 6 daerah di Indonesia yang paling rawan korupsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat. Sehingga Kongalikong tak terhindarkan ketika katakan tahu sama tahu antara eksekutif dengan DPRD dalam hal ini sama-sama tahu, sama-sama menyembakati. Nah ini yang menurut saya law enforcement di daerah itu yang sangat tidak efektif, tidak fungsional. KPK juga telah menyediakan informasi rinci melalui jejak kasus agar publik bisa mendapatkan informasi, terutama menjelang pilkada dan pemilihan legislatif mendatang. Tim Liputan Trans 7